Libur sekolah tengah berlangsung, tentu hari libur perlu diisi dengan berbagai keseruan ya. Wisata keluarga di Cibubur yang satu ini bisa jadi pilihan nih. Beragam wahana termasuk sensasi meluncur di perosotan warna-warni bisa dicoba. Pagi-pagi makan bubur. Cokup. Yuk kita jalan-jalan ke Cibubur. Tempat bermain memang bak surga ya bagi anak-anak. Wisata yang saya datangi ini adalah Cibubur Garden yang berada di Depok, Jawa Barat. Untuk memasukinya wisatawan cukup membayar 25 ribu rupiah per orangnya. Terdapat berbagai wahana anak di sini. Mulai dari perosotan, ayunan, trampolin, sepeda, becak, hingga permainan bongkar pasang yang bisa dimainkan gratis. Selain itu, ada juga wahana seru lainnya seperti bola air. Anak-anak bisa masuk ke dalam bola dan merasakan serunya sensasi berjalan di atas air. Anak senang, bunda pun ikut riak. Untuk bermain bola air selama 7 menit, pengunjung cukup membayar biaya tambahan sebesar 10 ribu rupiah. Selain itu, ada juga bombomkar yang bisa dinaiki orang tua dan anak-anak dengan membayar 15 ribu rupiah. Bombomkar ini jadi salah satu permainan favorit pengunjung baik dewasa maupun anak-anak. Dari Bogor, mau ke Jakarta. Ya. Gak capek ya, guys? Capek ya? Capek ya, bos? Gimana, seru gak main di sini? Seru. Seru, siapa main serodotan? Serodotan, gak apa kali tadi? Tadi cuma tiga kali. Kenapa cuma tiga kali? Uang, bos. Gak ada uang, bos. Iya, trampolin, bombomkar. Baru balon air, baru ini terang. Hauling favorit apa? Bombomkar. Nah, ini dia bintangnya. Serodotan donat. Permainan ini merupakan prosotan berwarna-warni. Dan saat meluncur, kita menggunakan ban. Perosotan ini bisa dinaiki anak-anak hingga orang dewasa. Namun, untuk anak-anak wajib didampingi ya. Saya pun tidak mau ketinggalan mencoba sensasi meluncur di atas prosotan warna-warni ini. Karena bermainnya, pengunjung cukup duduk di atas ban berbentuk bulat seperti donat. Badan menjorok ke belakang dan meluncur. Wah, ini sih namanya ya. Bukan anak-anak aja yang menikmati, tapi orang tua yang nemenin juga. Dan seru banget prosotannya. Ini tuh pas banget. Kenapa? Karena dia panjang yang gak terlalu panjang dan gak terlalu lukik. Jadi tetap serunya dapet, amannya juga dapet. Kita main lagi. Tos. Yeay. Wah, nagih ya bermain wahana ini. Prosotan ini dibuat dengan panjang 45 meter dan ketinggiannya 12 meter. Untuk menaiki serodotan donat, pengunjung harus membayar 20 ribu untuk 2 kali meluncur pada hari biasa dan 25 ribu saat akhir pekan. Yang paling favorit yaitu serodotan donat. Karena mungkin di sini jarang ada serodotan donat. Kebanyakan pada di luar daerah. Selain bermain beragam wahana, pengunjung juga dapat mencicipi kuliner yang ada di sini. Saya pun membeli jajanan favorit saya waktu kecil, Gulali. Gulali di sini dapat dibentuk sesuai request. Kali ini saya memesan yang bergambar beruang. Baah. Yeay, lucu banget ini. Taking lucunya. Rasanya kayaknya mau makan tuh sayang gitu ya. Yuk kita main aja yuk. Selain jajanan anak-anak, terdapat beragam menu kuliner lainnya. Kali ini saya mencoba pempek Palembang. Kuliner ini pun menjadi penutup keseruan jalan-jalan saya di Cibubur. Tips bagi Anda yang ingin berkunjung ke sini, mungkin bisa memilih waktu di pagi atau sore hingga malam hari ya. Agar tidak terlalu lama terpapar hawa panas. Sandra Insana, Devi Fitriani, Cibubur, Jawa Barat.